Intro Pengurus MUI Pusat pada hari ini banyak sekali menerima permintaan konfirmasi, klarifikasi atas beredarnya sebuah kabar di Medsos kabar tersebut menyatakan bahwa Sekretariat MUI Pusat telah mengeluarkan pengumuman yang meminta MUI Provinsi Kabupaten Kota untuk mewaspadahi adanya rapid test COVID-19 kepada ulama Qiyai dan Ustadz Indonesia sebagaimana yang beredar di Medsos seperti ini kami sampaikan bahwa Dewan Pimpinan MUI Pusat maupun Sekretariat MUI Pusat maupun pengurus MUI Pusat tidak pernah mengeluarkan pengumuman seperti itu pengumuman itu jelas adalah hoaks kabar bohong jangan dipercaya oleh siapapun juga seiring dari itu untuk menjernihkan situasi Dewan Pimpinan MUI Pusat telah menerbitkan sebuah pengumuman resmi pada hari ini juga tanggal 25 Mei yang isinya menyatakan bahwa kabar tersebut adalah hoaks dan jangan dipercaya oleh siapapun juga walaupun demikian kabar hoaks tersebut telah menimbulkan keraguan kerusakan kebingungan dan kelesahan di kalangan masyarakat khususnya umat Islam di sisi lain nama ini juga dirugikan seiringan itu kabar hoaks tersebut juga menghambat kelancaran program pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini atas dasar itu MUI Pusat akan melaporkan kasus ini kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Informatika dan Komunikasi serta Badan Cyber dan Sandi Negara agar mengusutuntas kasus ini menangkap para pelakunya dan aktor intelektualisnya serta diproses sesuai hukum yang berlaku karena melanggar undang-undang ITE dan tidak sesuai dengan fatwa yang beri tentang hukum per-metsos Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!